Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang lagi nonton saya doakan Semoga rezekinya melimpa ruah Diberi kesehatan dipanjangkan umurnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita berjumpa lagi ya Kali ini kita mau pruning kejam Atau pruning secara besar-besaran Pohon anggur hijau Ini anggur hijau rasanya asem-asem manis Jadi ini sudah sering berbuah Cuma kalau di tempat sini karena kurang sinar Jadi kalau ingin berbuah itu harus di pruning kejam Kita habis di pruning ya Besok kita shooting lagi hasil pruningnya seperti apa ya Ini pruningnya benar-benar kejam Pruning brutal ya Jadi dihabisin semua Ayo guys kita mulai pruning Nah sediakan alat ini Pakai tang ini bisa Pakai gunting juga bisa ya Kita pakai tang dulu ya Pruning besar-besaran ya Pruning brutal namanya Kalau nggak brutal ini nggak bakalan berbuah Nah satu-satu Ini karena di syuting jadi satu-satu Kalau nggak di syuting mah saya brutal aja nih Harus brutal ya Kalau nggak Kalau nggak pruning besar ini nggak bakalan keluar buah Beda kalau tempatnya itu sinar mataharinya bagus itu Jangan butuh hal sesuai anjuran Pruning Pelan-pelan aja ya Soalnya saya sambil pegang hape Lady Queennya nggak bisa nyuting lagi Ngurusin raman sama murti Spruning besar-besaran ya Kalau nggak Saya lakukan negara besar-besaran ini susah Satu sinar matahari Ini kurang Ini kurang sinar Tuh Ini jenis anggur hijau Besok kalau berbuah ya syuting lagi Jadi kalau pruning seperti ini ya Ini bagusnya ini Pas awal-awal musim penghujan Jadi jangan musim kemarau Soalnya kalau musim kemarau Lupa ngiram ya Buahnya rontok juga Kalau saya ini awal musim hujan Pasti pruning Pasti berbuah Kalau meruningnya awal musim kemarau ya Ngiramnya harus Harus rutin Pembuahan anggur Jenis anggur hijau Rasanya asem manis Tahu Namanya apa Nggak tahu Pokoknya Buahnya ini hijau Kalau masih mentah Itu asem banget Nah Terima kasih telah menonton Tuh Sudah cip Pruning tuh Banyak banget Ini pruning yang nggak sesuai SOP Karena kalau sesuai SOP Disini Nggak berbuah Pruning Pruning berdasarkan pengalaman aja Jadi kalau tempat sodara itu sinarnya bagus itu Pruningnya jangan kayak gini Terima kasih telah menonton Ini berdasarkan nggak sesuai SOP Ini asal-asalan Pasal sesuai pengalaman lah Perdasarkan pengalaman aja Di sini semua ya Daun Kalau sesuai SOP Sepandar operasional kerja Dan sampai apulingnya Latihan di sini Ya ya selamat menikmati 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 kruning capek-capek gini ya kruning sendiri ya enggak dibiaya pemerintah pemerintah enggak mengirimkan menteri pertanian buat bantuan runing itu enggak ini kruning sendiri nyiram-nyiram siram ngiri ya kalau pruna bukan seperti ini saya ingatkan lagi itu bagusnya awal musim penghujan jadi kalau awal musim-musim penghujan itu bagus ya buat pembuahan jadi buahnya enggak pada rontok kalau salah musim-musim kemarau kekeringan ntar udah keluar buah rontok juga bisa jadi pohnya mati kekeringan saran saja ya Pak awal musim menghujan karena air hujan itu mengandung banyak nitrogen ya pupuk-pupuk alami air sumur sama air hujan buat tanaman itu lebih bagus an air hujan oke sekian terima kasih ya ini saya syuting lagi buang semua ya kalau yang mau bibitnya kasih aja disetek nah kalau yang batang sebeda gini ini disetek ini langsung keluar bunga jadi bunganya ini keluar dari sini tuh di sini setek kanan yang luar bunga cuma kalau saya mau ngecek kanan mau tanam gimana ini sehat ini sebab dibuang-buangin ini dibuang di kuning ya biar sininya berbuah ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati